Saudara tim penjinak bom dari Gegana, Brimapol, Dajatim, minggu pagi mengevakuasi sebuah benda mencurigakan yang terbungkus kardus di depan Gerai Anjungan Tunai Mandiri atau ATM di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Warga Jalan Panglima Sudirman, Kejamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, minggu pagi digemparikan dengan penemuan sebuah benda mencurigakan terbungkus kardus yang tergeletak di depan anjungan tunai mandiri. Warga yang khawatir atas isi kardus misterius tersebut kemudian melapor ke polisi. Untuk mengurangi risiko, tim Jihanda Gegana, Brimapol, Dajatim, didatangkan ke lokasi untuk mengevakuasi benda tersebut. Dari pantauan lapangan, saat tim Jihanda membuka kardus tersebut sepintas tampak berisi pakaian yang dikemas plastik. Ya, karena kita tidak mau ambil risiko, kita harus sesuai prosedurnya. Nah, itu berbahaya apa tidak, nanti kan diketahui setelah diurai. Kami juga menemukan risiko, jangan nanti anggota kami kena risikonya atau masyarakat, makanya kami panggil dari kawan-kawan Gegana. Himbawannya dan kepada masyarakat seperti apa? Himbawannya kepada masyarakat, apabila menemukan barang begini, jangan ambil risiko, segera lapor ke polisi, biar kami yang melakukan ambil tindakan. Usai dievakuasi, kardus mencurigakan tersebut langsung dibawa ke Polres Madiun guna penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan mobil milik tim Jihanda Ksat Brimapol, Dajatim. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.